Beli Kindle buat tugas akhir, what it gak sih? Salam sejarah Baik sahabat yang guniban Kita berjumpa lagi Dalam Kali ini Saya punya lini Pembahasan baru Biasanya kita bertemu Mengudara dalam Bincang buku Tapi kali ini Adalah kali perdana Satu bagian yang namanya adalah Metode penelitian Nah Apa itu metode penelitian? Ini adalah satu bagian Yang isinya adalah video-video Yang berkaitan dengan Penelitian sejarah Di luar penelitian sejarah Anda juga bisa menyaksikan Video saya Karena barangkali ada yang bisa diambil Berkait dengan bagaimana kita Mempersiapkan penelitian yang baik Yang terukur Dan setidaknya bisa Menghasilkan Suatu Laporan penelitian yang baik Dan bisa kita nikmati bersama Dan tentu saja Berguna bagi orang banyak Nah kali ini saya ingin Memperkenalkan kepada Anda Satu gadget Satu alat digital Yang namanya adalah Kindle Bisa dilihat ya Lebih dekat Kindle Seperti ini Seperti tablet Nah kindle ini adalah Gadget khusus yang digunakan Untuk membaca Buku Laporan Jurnal Atau bahan-bahan Tulisan lainnya Sejauh mana Kindle ini berguna Bagi kita Kalangan peneliti Atau pembaca Tentu Anda sendiri yang bisa Menerkanya Karena memang alat ini Hanya untuk membaca Tidak ada foto Tidak ada perekaman Hanya untuk membaca Nah untuk lebih jelasnya Bagaimana Kindle ini Saya dapatkan Kemudian saya Unboxing Silahkan lihat di Video berikut Sahabat sejarah Hari ini Saya akan Mereview Satu gadget Yang sangat digilai Bagi para penggila Baca Terutama Mereka yang sudah Hijrah Dari Kertas Menuju digital Oke Nah Di hadapan kita Ini ada Satu gadget Yang disebut Kindle Nah yang ada Di tangan saya Ini adalah Kindle Seri Paperwhite Untuk diketahui Kindle ini Adalah Satu Gawai Gadget Yang dikeluarkan oleh Perusahaan Amazon Salah satu Perusahaan Jual beli Online terbesar Di Amerika Nah disini Kita bisa belajar Satu perusahaan Jual beli Online itu Juga punya Lini Untuk menerbitkan Satu Platform Untuk orang Membaca Jadi ini dua Hal yang Berbeda Belanja Membaca Tapi bayangkan Orang Pemilik Dari Amazon Ini Justru mempunyai Perhatian Di bidang Ya langsung saja Tanpa berpanjang kalam Kita akan Membuka Kardus Kardus dari Kindle Ini Sangat rapat Sekali Ya Sahabat Masih label Ya Pelan-pelan Cepat Jadi kelihatan Ini Oke Di Komposisinya Ada apa Di dalam Ada Satu Apa namanya Semacam Kertas pengaman Ya Ini Logo Kas Kindle Ada Anak Membaca Buku Di Pohon Kas Kali Jadi Ini Logo Kindle Asli Ya Asli Nah Disini Ada Kabel USB Kemungkinan Untuk Mengisi Baterai Kemudian Ada Tata Cara Menghidupkan Kindle Oke Dan Platform Kindle Sendiri Sendiri Ya Desit Hanya itu Jadi Ini adalah Kosong 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 Tidak ada Lata-lata lagi Ini adalah Kindle Nah Ini Kindle Seperti ini Bentuknya Sangat Kayak itu Ringan Dan Ya Ini Agak Kasar Begitu Ya Waterproof Waterproof Agak Kasar Permukanya Berbeda Dengan HP Ya Kalau Apa Handphone Genggam itu Lebih Apa namanya Lebih halus Tapi ini ada Sedikit Apa namanya Sedikit Gelombang-gelombang Kecil Buku Ada Kenikmatan Tersendiri Tentunya Menikmati Kindle Karena Disamping Praktis Perusahaan Amazon Juga Berupaya Untuk Mempertahankan Tradisi Membalik Kertas Yang Ada Semacam Pengalaman Membalik Kertas Itu Agak Kasar-kasar Begitu Ya Nah Ini Juga Dipertahankan Dalam Polkom Kindle Nah Di bagian Belakang Ini Karet Ya Dan Apa namanya Agak Kasar Jadi Tidak Terlalu Slip Ketika Dipegang Oke Kita Akan Menyalahkan Apa Mengaktifkan Tombol Untuk Kindle Ini Di bagian Bawah Ada Tombol Kecil Ya Barangkali Kelihatan Ini Kita Pencet Dan Oke Kedip Dua Kali Ya Kindle Dengan logo Kasnya Anak Kecil Membaca Buku Di bawah Pohon Enak Sekali Seperti Memegang Suatu Permukaan Yang Nyaman Nah Itu Disini Ada Settingan Bahasa Disini Tidak ada Bahasa Melayu Bahasa Indonesia Maka Kita Pilih Bahasa Inggris Start Oke Perbaling Revise Disini Ada Trend Week of Battery Life Jadi Ini Masih Sangat Sedikit Sekali Baterainya Harus Kita Charging Ya Kita Akan Connect Wifi Ya Kayak Baik Setelah Berapa Lama Kita Lewat Pembentukan Akun Pembuatan Akun Sinkorn Satu Nah Di Hadapan Anda Sudah Ada Satu Buku Contoh Sample Yang Diberikan Oleh Kindle Di Akhir Bagian Pembuatan Akun Kita Akan Dihadapkan Pada Pilihan Genre Buku Apa Yang Kita Sukai Saya Perbadi Karena Saya Menyukai Sejarah Dan Sastra Maka Saya Pilih Genre Sastra Kemudian Sejarah Kemudian Fiksi Sejarah Nah Ada Beberapa Buku Yang Disugis Di Download Dan Saya Memilih Buku Ini Tidul Ada The Americanization Of Benjamin Franklin By Gordon Ashwood Jadi Ini Buku Biografi Salah Satu Buku 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 Franklin Dan Saya Kira Bagi Saya Penikmat Sejarah Buku Ini Penting Sekali Karena Membantu Membantu Kemahaman Kita Tentang Bagaimana Mereka Lahir Apa Kontribusi Dari Benjamin Franklin Dan Sebagainya Baik Kita Coba Di bagian Pertama Seperti Ini Bentuknya Konten Daftar Isinya Sangat Enak Sekali Sangat Lembut Begitu Jadi Tidak Menimbulkan Satu Gerakan Gerakan Yang Justru Meminimalisir Penikmatan Membaca Buku Jadi Kelihatan Sekali Kindle Sangat Konson Sekali Menjaga Fokus Dari Para Pengguna Barang-barangnya Salah satunya Dengan Menghadirkan Satu Tinjauan Atau Satu Platform Dengan Kemampuan Sensitifitas Yang Sebenarnya Sensitifitasnya Rendah Sekali Sensitifitasnya Tapi Saya Kira Itu Tidak Jadi Masalah Karena Dalam Aplikasi Macam Ini Sensitifitas Tidak Harus Menjadi Kacuan Utama Meskipun Kalau Kita Menggunakan Gadget HP Sensitifitas Adalah Satu Hal Yang Paling Ditambahkan Ini Kelihatan Kalau Kita Membuat Semacam Ini Dia Tekstnya Semakin Merekecil Kalau Kita Perlebar Dia Juga Akan Lebar Ada Zoom out Dan Zoom in Nah Kalau Kita Mau Mengetahui Sesuatu Lebih Dalam Kita Blok Semacam Ini Dan Disini Akan Muncul Arti Atau Maksud Dari Kata Yang Sedang Blok Tersebut Sebagai Informasi Gadget Ini Kindle Paperwhite Ini Sudah Harus Terhubung Dengan Internet Untuk Mendapatkan Pengalaman Membaca Yang optimal Dan Pilihan Buku Yang Lebih Banyak Buh Kembali Saya Lagi Dengan Saya Itu Tadi Video Unboxing Saya Kindle Yang Saya Beli Nah Saya Sekarang Ingin Menceritakan Tentang Pengalaman Saya Menggunakan Kindle Kalau Saya Ingat Kindle Itu Seminggu Yang Lalu Dan Dalam Waktu Seminggu Itu Saya Sudah Membaca Dua Buku Yang Saya Tamatkan Dan Sekarang Saya Baca Pula Buku Yang Lain Jadi Saya Baca Tiga Buku Dari Kini Sampai Waktu Sekarang Nah Buku Pertama Dan Buku Kedua Yang Saya Baca Itu Novel Basisnya Dan Novel Itu Tulisan Dari Bastian Tito Tebak Apa Judul Novelnya Oke Anda Benar Wiro Sablem Nah Kebetulan Saya Membaca Dua Judul Buku Wiro Sablem Yakni Yang Pertama Berjudul Halilintar Singosari Dan Yang Kedua Berjudul Pelangi Di Majapahit Ya Dua Novel Ini Berformat PDF Kemudian Saya Convert Menjadi Berformat Mobi Karena Di Kindle Format Mobi Itu Lebih Bisa Berjalan Dengan Baik Ketimbang Format PDF Saya Menamatkan Dua Novel Itu Dengan Cukup Cepat Saya Kira Karena Nyaman Sekali Membaca Dengan Kindle Saya Bisa Membaca Di taman Bahkan Sambil Mendorong Anak Saya Mendorong Masuk Saya Dengan Stroller Kemudian Saya Bisa Sambil Bahkan Sambil Jalan Jalan Santai Saya Bisa Baca Novel Tersebut Di dalam Kindle Nah Nah Kemudian Buku Ketiga Yang Saya Baca Itu Buku Klasik Buku Tulisan Dari Hendrik Willem Van Loon Buku Ini Berjudul The Golden Age Of Dutch Navigator Jadi Buku Tentang Para Navigator Navigator Belanda Saya Membaca Baru Sampai Halaman 22 Dan Sayang Sekali Di format PDF Rupanya Kurang Support Di Kindle Ini Karena Tidak Kindle Friendly Kurang Lebih Jadi Kalau Kita Besarkan Kecilkan Itu Masih Terbatas Timbang Format Movie Nah Bagi Peneliti Saya Kira Tindal Sangat Perlu Karena Banyak Buku Buku Yang Kita Butuhkan Terkadang Itu Format Nibuk Dan Tidak Mudah Kita Dapatkan Di Pasaran Kita Bisa Mendapatkannya Dengan Cara Download Baik Secara Gratis Ataupun Berbayar Kemudian Kita Membacanya Ada Dua Kemungkinan Biasanya Di Smartphone Atau Di Laptop Tapi Yang Saya Rasakan Membaca Di Smartphone Dalam Nyangka Waktu Lama Begitu Pula Di Laptop Itu Rupanya Lelah Mata Kita Tapi Sejauh Yang Saya Rasakan Kalau Kita Membaca Dengan Kindle Itu Cukup Nyaman Kemudian Kemudian Menimbulkan Satu Aura Kenikmatan Tersendiri Bagi Anda Yang Suka Membaca Jadi Saya Kira Kindle Ini Worth it Sekali Kalau Kita Miliki Bagi Orang Yang Suka Membaca Dan Bagi Peneliti Apalagi Mereka Yang Memang Membutuhkan Referensi Dalam Jangka Waktu Yang Panjang Jadi Bisa Disimpan Di Dalam Kindle Kapan Pun Bisa Membukanya Dan Tentu Bagi Orang Yang Sedang Mencari Dan Mengumpulkan Bahan Bahan Untuk Penelitian Ataupun Kripsi Tesis Disertasi Itu Bisa Menyimpan Kindle Dan Membacanya Di Tempat Yang Mereka Ingini Atau Di Waktu Yang Saya Kira Sesuai Artinya Bebas Mereka Membukanya Apapun Jadi Alat Ini Kindle Ini Adalah Worth it Anda Miliki Oke Sampai Disini Review Saya Tentang Kindle Semoga Sangat Bermanfaat Bagi Kita Semua Akhir Rokalang Salam Sejarah